Intro Terima kasih sudah support channel kami Dengan like dan subscribe Nice friends Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wala'ali wasabi wassalam Salam sejahtera untuk kita semua Semoga sharing video ini bermanfaat Manajemen merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajer Manajer mempunyai pandangan jangka panjang terbaik Terhadap apa yang dilakukan di dalam aktivitasnya Selalu tepat dalam pengambilan keputusan Melalui pertimbangan dan tindakan yang cepat Prinsipnya, manajer menciptakan hasil yang objektif Sebagai motivasi dalam pencapaian tujuan jangka panjang terbaik Dan tidak peduli betapa sulit apapun yang dihadapinya Mental yang dimiliki manajer Mencerminkan kejernihan akhlak Yang memikat tidak terlena dengan pujian Dan sulit membanggakan diri karena keberhasilannya Tindakan manajer diarahkan oleh hati nurani Karena sejatinya hati nurani adalah kejujuran murni Yang dimiliki oleh setiap orang Di setiap langkah aktivitasnya Untuk mencapai tujuan Mempunyai standar tetap Dan tidak mudah terpengaruh Dan berubah Manajer selalu menyadari terhadap keadaan Yang telah dilakukannya Jika ada permasalahan Bukan menyalahkan tanggung jawab Atas hasil yang buruk Tidak menyalahkan orang lain Atau faktor lain Serta tidak menyalahkan musibah buruk Prioritas utama adalah Perusahaannya Rasa empat yang tinggi Ditanamkan oleh top manager Terhadap perusahaannya Bukan pada keinginan atau egois Untuk memperkaya materi pribadinya Manager mudah memberikan Kepercayaan total Dan kesempatan untuk penerusnya Agar mampu melanjutkan Kesuksesan perusahaannya Di masa yang akan datang Manager memberikan penghargaan Bukan untuk pribadi Tetapi penghargaan diberikan Kepada orang lain Atas kesuksesan perusahaan Aktivitas-aktivitas Yang dilakukan oleh top manager tersebut Harus bertanggung jawab Dan memastikan pekerjaan Diselesaikan dengan cara Yang efisien dan efektif Efisien merupakan Penggunaan input Yang seminimal mungkin Untuk mendapatkan output Atau hasil semaksimal mungkin Manager berhadapan dengan input Yang terbatas Seperti sumber daya manusia Uang Dan peralatan Maka penggunaan sumber daya Harus dilakukan dengan efisien Penggunaan istilah efisien Oleh manager dilakukan Organisasi harus objektif Dan masuk akal Yang mengarah pada tujuan Yaitu output Jangka panjang terbaik Sebagai contoh Aktivitas efisien Manajemen pada usaha pertanian Perusahaan mempunyai Lahan 10 hektare 10 hektare ini merupakan Lahan yang cukup luas Teknik efisien Pada usaha pertanian Diimplementasikan dengan Menjalankan hal-hal seperti Penggunaan teknologi pertanian Pemberian pupuk secara berkala Dengan penggunaan Bahan-bahan organik Dan menurunkan tingkat Kerusakan peralatan Teknologi dan media tanam Praktik-praktik kerja yang efisien ini Akan mendapatkan hasil-hasil yang baik Seperti Efisiensi waktu Karena penggunaan alat teknologi pertanian Kemudian siklus panen yang lebih banyak Karena pemberian pupuk secara berkala Dan penggunaan bahan organik Yang digunakan Dapat memberikan kesuburan Di media tanam secara kontinu Dan tidak merusak lahan pertanian Kemudian meminimalisir Biaya operasional alat Karena melakukan perawatan Alat teknologi pertanian Yang digunakan dengan baik Sehingga penggunaan alat teknologi Digunakan secara optimal Kemudian mendapatkan profit yang tinggi Didapat selama 1 tahun Dengan siklus panen kontinu Di setiap pekan Akan tetapi Belum cukup hanya sekedar Menjalankan aktivitas efisien saja Manajemen juga berupaya Untuk menjadi efektif Yaitu Aktivitas melakukan segala sesuatu Dengan benar Di dalam membantu organisasi Mencapai sasaran Seperti menerapkan strategi Siklus panen secara kontinu Kemudian melakukan pola tanam Kemudian melakukan pola tanam Yang diterapkan secara baik dan benar Dengan menjaga kualitas bibit tanam Dan media tanam Kemudian menjadikan para pekerja Atau karyawan lebih mudah bekerja Dan lebih nyaman Agar moral dan kinerja karyawan Tetap baik Dengan aktivitas-aktivitas efisien Dan efektif manajemen Siklus panen kontinu Kemudian target panen selalu dicapai Dan konsumen puas Dengan produk yang dihasilkan Kita bisa simpulkan Efisien merupakan cara-cara Mencapai suatu tujuan Sedangkan efektif Berkenaan dengan Hasil pencapaian tujuan Aktivitas-aktivitas manajemen Yaitu efisien dan efektif Wajib dijalankan bersamaan Oleh organisasi Artinya tidak bisa dipisahkan Dalam menjalankan aktivitas manajemen Oke Sekarang saya dicukupkan sampai disini Sekian materi kami Semoga bermanfaat Simak materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih